Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan keluarga Budi nah biasa masak-masak hari ini kewobol kebul ya asapin loh sampai gak getok nah masak sayur asam kacang panjang campur tempe layu atau tempe busuk yang sudah enggak bisa digoreng itu di sayur asam sowoger ya menunya Budi hari ini jangan langsung kecap sambal legamani mantap-mantap mantap-mantap udah sekarang jangan asem mewes tak antas lanjut goreng ayam ya ini lanjut goreng ayam dulu menunya Budi hari ini ayam goreng ayam goyang-ayam goyang sama bikin pekedul jagung ini sering goreng ayam saja cerita di wajahnya bekas bikin sayur ya tapi enggak taumbah nggak popong bersih air tepat jangan barang goreng ayam dah tunggu sampai mateng kalau betul-betul keren itu kalau digoreng enggak lengket ya kalau di walak-walek tunggu aja sampai mateng lah pekedul jagungnya nah pekedul jagungnya satu jatak bumbuin semuanya tak incipannya ya lagi apa asin atau enggak belum asin tambah garam tak gude belum asin kita kasih garam sedikit aja jangan banyak-banyak nanti ini malah keasinan terus tubuh malah jarani jalur rapi tinggal tambahkan eh apa namanya itu ya tepung tuh selamat siang hari ini aja kalau sudah siap sempurna 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 kukus kukus ayam bb ini bebek saya ambil sumpit ya berapa satu bebek 45 terbiasa ini bebek saya ini bebek paha tinggal pilih semua bagus ini juga ini juga saya sayapnya ini juga pahaknya ini juga bebek putih pokok saya saya tidak untuk apa orang beliak marah cek ya udah ada yang masuk di rumah Budi kalau orang beli marah gelap-gelap lambungnya nggak mau kasih nyala kodak gelap tambahkan tepung terigu sekitar 4 sendok kah atau berapa sendok ya jangan banyak-banyak tepung nanti ini tidak enak ayo bing goreng bb bb b jolet kaya lo kaya lo nek piring kaya oke oke ya oke oke ya oke oke ya kita aduk aduk-aduk dulu habis makan nanti pulang tidur daripada nguap-nguap kayak gitu sayur asumnya sudah matang sudah tak antas sayur asum kacang panjang sama pente ada daun salamnya enak sekali ini lanjut goreng bakwan jagung ini masih ada semua goreng gak apa-apa cuma sedikit tadi bikinnya gak banyak ke belakang lagi ke dapur masih goreng ayam tahu kuning dia tadi bikin tahu kuning dia rebus pake bumbu kok bening ya di luar tadi kok putak masih goreng ayam aduh kok panas gosong-gosong astagfirullah adin meletus kes hancur tangannya buddha muka e buddha itu ya kecepatan minyak panas cepat-cepat kumpulan ini panas ya buddha jadi ayo kecepat kok mirang-mirang-mirang-mirang ini tuh biarlah goreng tapi harus dikasih bumbunya sedikit ya biar asem-asem bumbu matem alhamdulillah sudah selesai ya ada ayam goreng ada ketatel jagung dengan sayur asem tapi hari ini tidak bikin sambal ya karena sudah pedas sayur asemnya agak pedas sedikit tapi ini tidak usah pake sambal nanti kalau yang mau makan pake sambal nyambal sendiri ya ulek-ulek cukup segini aja videonya buddha nanti disambung lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga buddha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati